Nah teman-teman kita buat seperti ini dulu Ini sudah cukup ya Nantinya perlahan kita arahin Ini apa ditekuk Kesini ini perlahan Kalau sudah ini sudah sehat kembali Sudah tumbuh Kita arahin lagi Tekuk lagi serapat-rapatnya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Syafiq Di Mas Pedro Channel Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial Membuat tekukan rapat bahan bonsai sancang Caranya sangat mudah Dengan cara stek Atau bisa juga dicangkok Pada saat kita membuatnya di pohonnya langsung Namun saat ini Saya akan membuatnya Dijadikan bahan stek Oke teman-teman Seperti apa caranya Ikuti terus video ini sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dari Mas Pedro Channel Berikut caranya teman-teman Intro Nah ini dia Caranya teman-teman Ini kita harus memiliki bibitnya dulu Lalu kita Kawati perantingannya seperti ini Untuk kita jadikan Bahan tekukan rapat ya Ini kira-kira Umur sudah 1 bulan Ini saya dikawat Dan ini belum siap panen ya Karena Belum begitu kuat Kalau kawat dilepas Ini masih kembali ya Namun tidak kembali lurus Namun masih kendor ya Belum terlalu kencang Ini mungkin Kalau sudah umur 2 bulan Atau 3 bulan Nanti saya panen Nanti bisa saya canggok Atau saya stack lagi Ini sudah kelihatan Nantinya ini akan Sininya itu Tekukannya akan menjadi rapat Karena kita menekuknya Juga rapat Teman-teman Namun di video kali ini Saya akan membuatnya Langsung Atau saya potong Teman-teman Tidak seperti ini Tidak di pohonnya Ini caranya sama Proses penekukannya sama Kita cari bahannya dulu Untuk kita jadikan Bahan stack ya teman-teman Nah disini saya memilih Yang jangan terlalu besar Teman-teman Usahakan pilih Yang panjang Seperti ini ya Biar Kita bisa membuatnya Agak panjang Tekukannya Ini dia Ini juga disini Sudah ada Ini sama Sama yang tadi Ini sudah Satu bulan Kira-kira ya Oke kita langsung saja Ke proses selanjutnya Teman-teman Kita pruning dulu Daunnya Barangkali ada Daun atau cabang Seperti ini ya Kita pruning dulu Setelah itu Kita membutuhkan kawat Yang seukuran dengan Batangnya saja Teman-teman Jangan terlalu besar Dan jangan terlalu kecil Mungkin Ini pakai Nomor satu ya Ini saya menggunakan Kawat bekas Kita langsung Buat saja Seperti ini Teman-teman Langsung Pengawatan pada Umumnya Langsung Lilitin saja Kawatnya Seperti ini Nah usahakan Ujungnya Sini Jangan sampai dipotong Teman-teman Nantinya ini Buat Mempercepat Pembesaran juga Nah ini Setelah itu Kita Tepuk 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 Dengan Cara Dengan perasaan Jangan memakai Kekerasan Karena batang Santang sendiri Memiliki Karakter batang Yang mudah Patah Ya teman-teman Karena Batang Mudah Patah Jadi Kita Harus Menekuk Dengan Cara Hati-hati Kita Perlahan Pijit-pijit Seperti ini Caranya Jangan Langsung Tekuk Sampai Yang kita Inginkan Ini Bertahap Tekuk Saja Dulu Semampu Kita Jangan Terlalu Dipaksakan Soalnya Kalau Patah Udah Itu Tapi Itu Masih Ada Kemungkinan Hidup Karena Itu Hanya Patah Sedikit Tidak 100% Patah Nah Ini Kita Pijit Perlahan Seperti ini Menghadapi Sancang Kita Harus Sabar Seperti ini Karena Batangnya Yang Memang Sangat Perawan Kita Bikin Lekukan Seperti Seperti Aja Dulu Nantinya Kita Bisa Arahin Itu Perlahan Caranya Nekuknya Seperti Ini Jadi Jangan Kita Langsung Tekuk Sampai Yang Kita Inginkan Itu Nanti Dulu Kita Minimal Buat Seperti Ini Sudah Cukup Nantinya Nantinya Seperti ini Nanti Kita Bisa Arahin Kesini Nah Nanti Kita Bisa Ngarhin Lagi Seperti ini Nantinya Kita Arahin Berlahan Ini Kira-kira Sudah Cukup Ininya Nanti Buat Terus Jangan Dipotong Dulu Kita Lanjut Lagi Sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton